Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk Mas dan Mbak kelas 10 dan 11 Hari ini Budini akan melanjutkan pembahasan tentang super virus Jadi lanjut saja ke soalnya Hershey dan Jace melakukan eksperimen untuk mengetahui molekul yang berperan dalam mengatur sifat-sifat organisme Dalam percebaan tersebut bakterio V T2 diberi label 35S atau 32P sebelum digunakan untuk menginfeksi Esteriakoli Nah disini Esteriakoli ini merupakan kalau di tubuh kita merupakan flora normal yang biasanya itu membantu membusukkan makanan Nah tetapi apabila produksi Esteriakoli ini berlebihan itu dapat membuat kita mengalami diari seperti itu Nah langsung saja ke pernyataannya Jadi pernyataannya benar atau salah Pernyataan pertama Virus bakteri yang digunakan pada eksperimen ini terdiri dari kromatin dan protein Pernyataan ini salah Karena kenapa? Jadi bakterio VAC itu sendiri merupakan bakteri yang dia menginfeksi bakteri Sedangkan komponennya itu disusun oleh asam nukleat berupa DNA dan semuanya ini diselubungi oleh protein Kemudian kalau virus Virus itu merupakan partikel yang berukuran sangat ecil yang hanya terdiri atas materi genetik berupa DNA atau pun RNA dan selubung protein seperti itu Nah selanjutnya kalau kromatin Nah disini kromatin itu merupakan campuran DNA dan protein yang dapat dijumpai di sel eukaryotik atau sel yang memiliki membran inti Jadi pernyataannya salah ya karena bakteri ini hanya mengandung materi genetik berupa DNA dan protein seperti itu Selanjutnya poin B Hershey dan Cis menggunakan 35S dan 32B untuk melabel DNA Pernyataan tersebut salah karena kenapa? Hershey dan Cis ini untuk mendeteksi adanya DNA dan selubung protein dia memberi kedua komponen jadi komponennya berupa DNA dan protein dengan unsur radioaktif jadi DNA diberi label fosfor radioaktif atau 32B karena molekul DNA mengandung unsur P atau fosfor kemudian protein diberi label sulfur radioaktif atau 35S karena molekul protein mengandung unsur S jadi salah ya jadi kalau menggunakan untuk melabel DNA jadi hanya 32B seperti itu selanjutnya pernyataan ketiga bakteriofek T2 akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel jadi jawabannya benar untuk menyentikan DNA atau materi genetik keinangnya jadi keinangnya berupa sel bakteri esteriakoli bakteriofek ini akan menempel pada reseptornya atau biasa disebut dengan fase absorpsi fase penempelan virus pada inangnya tetapi bakteriofek disini dia hanya dapat menginfeksi bakteri tertentu contohnya yaitu esteriakoli selanjutnya poin D keturunan dari virus yang diproduksi sel inang yang akan berlabel oleh 35S dan tidak oleh 32B keturunan dari virus yang diproduksi sel inang akan berlabel 35S dan tidak oleh 32B jadi pernyataan itu salah karena kenapa bakteriofek itu menyentikan DNA ke dalam bakteri atau inangnya sedangkan selubung proteinnya ini akan tertinggal di luar sel inang berbeda dengan virus yang bergenom RNA yang memiliki amplop dia yang masuk ke dalam inangnya itu berupa materi genetik dan kapsid sedangkan yang bergenom DNA akan ditinggal di luar jadi yang masuk ke dalam sel inang itu hanya materi genetiknya jadi kalau tidak DNA ya RNA saja selanjutnya DNA akan digunakan untuk mengarahkan sintesis selubung protein baru yang pastinya tidak mengandung label 35S sehingga keturunan bakteri nantinya akan mengandung label 32P yang berasal dari DNA yang diinjuksinya tadi seperti itu cukup sekian pembahasan dari soal nomor 1 apabila ada pertanyaan boleh kita diskusikan bersama-sama di grup sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya budini mohon maaf apabila budini ada salah kata sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh